Tapi sebelumnya, maaf nih agamanya apa ya kak? Islam sih Iya kan, Islam kan Berarti kan kakak punya kewajiban Disini saya punya kewajiban buat ngingetin kakaknya Sebentar aja kok Menggali aja mbak ya Beneran gak Sebentar kok kak Habis itu mau dilepas lagi gak apa-apa Apaan sih mbak? Musik Kak, ya Mohon, saya tahu repagation Apaan sih? Saya mau ajakin makannya pake hijab aja sih, mau gak? Gak kenal kita, kenapa tiba-tiba? Iya sih, emang gak kenal sih, kalian cuma ada niat buat nawarin aja sih Gak usah nang, kalian aja Kenapa ya? Gak ada sih, beneran gak mau dikacobain aja deh kak, selalu Lain kali aja ya mbak ya, kan kita baru kenal Iya baru kenal, tapi aku cuma pengen apa ya, ngajaknya kakak buat cobain aja gitu Gue mau, gak mau Sebentar aja deh kak, 5 menit aja gitu Apaan sih mbak, kan kita baru kenal, ngapain nawarin saya? Udah, tapi sebelumnya, maaf nih agamanya apa ya kak Islam kan? Iya kak, Islam kan, tapi kan gak punya kewajiban Karena disini saya punya kewajiban buat ingetin kakaknya gitu kan, sebentar aja kok Minggali aja mbak ya Beneran gak mau, sebentar kok kak, ini abis itu mau dilepas lagi gak apa-apa Apaan sih mbak? Kak, kak belum hijab loh Kenapa harus dibuang gitu kak Ini kan kita baru kenal, seharusnya ngapain saya harus suruh sayang Rumah saya kan ini mah kota gitu buat kakaknya Iya kak saya tahu, tapi kan ini apalagi kakaknya mengeselihkannya kewajiban gitu Sebentar aja deh kak, sebentar saya gak bermaksud mengganggu atau Kayak nasihatin kakaknya enggak, tapi siapa tahu setelah ini kakak ada niatan berubah atau gimana Ini kan kewajiban yang harus kakak pakai juga Saya gak maksain kakak harus berubah langsung ke penasaran enggak Tapi sih cuma mengingatkan saudari saya yang menghapun ini yang keselihkannya Sebentar aja kok Sebentar aja, beneran gak mau, kak Gak mau, lain kali aja Nanti nyesel loh gimana ya, ini kan manfaat juga Gak dapat dosa malah pahala lah kakak dapet Sebentar aja deh, karena abis itu janji deh saya pergi Coba cari yang lain aja dah Iya masalahnya kan aku ngeliatnya kakak disini kan, kakaknya disini Terus gimana? Ya soalnya saya mau pergi nih juga kan, lagi ada temen dateng menjadinya Sebentar aja kak, sebentar abis itu saya gak ganggu lagi kok Cuma kak, biar saya agak tenang gitu, ini kan kewajiban kakaknya juga Disini saya punya kewajiban buat ngingetin kakaknya juga Kalau saya apa ya, mau biarin kakaknya berarti dosa laka gitu Mengalir ke saya juga gitu, apalagi kan kakak muslim, berarti ya gak asal dari saya gitu kan Yang lain kan ada, ada banyak kak yang ngeliatnya Iya, lain kan, tapi kan yang di depan makanya saya kan ada kakak gitu disini Saya masih nunggu temen saya ngubur-ngubur Kenapa kan harus jauh-jauh gitu kan Karena ada kakaknya di depan saya, sebentar aja deh kak Saya berhubur rumah, gak bisa? Sebentar doang, abis itu ya abis itu ya kak udah gak mau lagi gak berpuncuma Masih bentar aja, saya temenin kakaknya nyubur sebentar aja Sampai sering-sering mungkin nanti akan berubah pikiran atau gimana Kembali ke kakaknya aja gitu kan Gimana kan, sebentar aja dicobain, sebentar aja Gimana, jadinya gak bisa, saya nunggu temen juga, saya bakalan dipergi Abis itu kalau temennya datang gak apa-apa dia pergi, kalau temennya udah datang gak apa-apa dia pergi Jadi kan temennya kan belum datang berhubung gitu Ini juga dia masih di jalan lagi bentar nyari Iya kan masih di jalan kan berhubungnya Kan temennya kakaknya datang kan, sambilan kan saya disini temenin kakak sambil sering-sering Abis itu selalu temennya datang gak apa-apa dia pergi Sudiris deh kak Beneran deh, boleh gak aku duduk disini? Bentar aja kok Gak apa-apa ya Terima kasih loh kakak Saya gak ada bermaksud untuk ganggu kakak, enggak kok Cuma gimana ya Saya cuma pengen Saya ajak kakaknya aja Buatnya coba aja, bukan bermaksud untuk ngeganggu kakak, enggak gitu Tapi ngomong-ngomong Kakak kan nolak nih buat dipakai hijab Pastikan kakaknya juga udah penampilan seperti ini, udah biasa ya Pasti punya alasan tersendiri kan Apalagi kakaknya mau selima Pasti punya alasan tersendiri kenapa sampai sekarang Belum siap untuk aurat Kenapa ya kak, dari kakak pribadi aja sih Ya belum pantas sama sifat saya Menurut kakak sifatnya kakak gimana ya Kok ngerasa belum pantas Kan kita harus ada niat Kalau buat pakai hijab kan harus ada niat Juga merubah diri lah, apalah Ya kan saya belum siap Itu aja sih, emang sering sih pakai hijab Tergantung sih, mau kemana Kalau ada acara-acara aja Tapi orang tua kan berarti kan muslim juga Ya muslim, saya juga muslim Orang tua kakak nyuruh kakak buat berhijab atau juga Ada yang nyuruh Ayah masih ada? Ada masih ada, ibu juga masih ada, masih langkod ya Ibu? Sudah ada Berarti tinggal sama ayah aja? Tinggalnya sama saudara sih Terus ayah? Ayahnya udah hanya pisah Berarti yang mohon maaf nih yang cari nafkah itu Saya sendiri, kakak Ya Kakaknya keren, wanita yang hebat Bisa mandiri, mohon maafkan ke orang tua Berarti udah dari kecil udah terbiasa mandiri gitu Ya Emang tinggal sama bibi Dibantu sama bibi juga sih Tapi emang alasannya belum siap menutup awarat itu memang karena Maksudnya ngerasa belum baik aja gitu Berarti kakak, mindset di pikiran kakak itu berarti kayak Saya pantasnya kalau orang menutup awarat itu pakai hijab tuh Kalau mending alatnya kalau udah baik aja gitu Tapi mungkin disini ada kesalahpahaman yang mungkin harus saya luruskan kak Tapi saya gak bermaksud untuk menggurui atau menasihati kakaknya enggak Tapi kakak kan saudari saya gitu kan Mau kayak gimana pun kakak juga bukan muslim kan Kita gak bisa menolak kan sama muslim kan saudara memang kan Kakak bersyukur gak dilahirkan sebagai seorang islam Bersyukur, bersyukur kan Yang lebih tidak agama sama bukan agama yang paksaan gitu kan Allah juga tidak apa ya Memaksa hambanya langsung sekarang kamu berubah enggak Tapi om itu selalu rindu pada hambanya yang mau belajar berproses Ya mungkin setiap orang punya prosesnya Mungkin maka juga lagi berproses gitu Tapi emang dulu-dulu emang dari kecil udah kayak gini atau dari kecil? Ya emang dari kecil kayak gini Kayak gini ya Tapi orang tua atau ayah atau keluarga yang paling keras Nyuruh kakak untuk kayak nutup awarat pakai hijab tuh ada gak? Ada ibu ya Tapi ibu udah gak ada ya Kangen gak sama ibu? Kangen sih Kangen ya Bagaimana sih? Pasti kangen sama ibu Kangen sama ibu Pasti sayangin banget sama ibu ya Kita sebagai anak kan Ibu meninggalnya malah kala sangkit kok gimana Kak? Ya Tapi pas waktu ibu gak ada kak disampingnya Saya nemuin dia Di sini kan kita ibu itu kan ada wanita yang banget yang harus kita hormati gitu Kalau gak ada ibu mungkin gak ada kakak di domani gitu kan Ibu juga udah gak ada gitu kan siapa lagi yang ibunya apa yang cuma kakak ya Kita kakak harapkan gitu untuk dapet doa gitu kan Maaf kalau sholat mahasiswa ya Iya Sholat Walaupun kayak gini penampilan ini gak mungkin lah Ya kan sholat juga kewajiban ya Tapi tau kan kalau menutup awarat itu juga kewajiban kan Kan sama-sama dosanya besar untuk ditinggalkan Kalau meninggalkan sholat dosanya besar Nginggalkan apa ya gak pake Apa gak pake hijab juga dosanya besar Kebanyakan orang bilang Nanti deh saya pakai hijab Kalau kita sudah ahlak saya baik Omongannya saya baik Kalau saya sudah istiqomah gitu kan Tapi kan disini Kita diperintahkan udah dari dulu Dari sejak lahir sama Kalau udah kita balik Udah balik Udah meninggal udah hide Kalau perempuan kan Kita diwajibkan untuk menutup awarat Karena apa Karena itu sudah kewajiban dari Allah Yang harus kita kerjakan Menutup awarat itu bukan Kita harus baik dulu enggak Tapi wajib buat kita yang mengaku diri muslimah Apalagi ya karena aku sayang sama ibu Gak kasihan ibu dari sana Terus itu kita ngeliat Setiap helai rambutnya keluar Ngeliat sama yang bukan makhluknya Terus kayak gini awaratnya Kita memang bukan orang yang baik enggak kak Tapi mau sampai kapan kita kayak gini Terus besok deh kak Kalau saya udah nikah deh Saya pake hijab Kebanyakan kayak gitu loh Niatnya kalau udah nikah aja deh Tapi pertanyaannya Kalau seandainya hari ini Allah kita panggil kita gimana Terus seandainya besok Allah panggil kita gimana Nah gitu Pasti ada niat lunda-lunda gitu kan Jangan tunda-tunda kak Apalagi kakak punya temen Temen yang baik adalah super kakak Ini jangan pernah ngerasa Nanti kalau saya berubah Nanti saya sendiri yang gak punya temen Nanti saya gini-gini Nanti saya di puja Jangan takut gitu kan Jangan takut sama manusia Kan masih ada Allah Ini kewajiban Mas bakal banyak yang sayang sama bapa Karena maaf mula udah punya pacar belum? Jomblo Jomblo Pengen gak? Pengen dapetin calon suami yang baik Mana-mana Senaka-naka lorak kan pasti cari yang baik Kan kata Allah kan Jodohmu adalah cerminan dari dirimu Betul banget kan Kalau kita ingin mendapatkan suami yang baik Kita harus mencerminkan diri kita juga lebih baik lagi Karena semakin lebih baik diri kita Semakin baik juga pasangan kita Tapi kalau kita mendapatkan Kalau kita ketemu sama orang-orang yang kayak gini-gini Dia gak cukup sama cewek Ngeliat ini lebih Lebih ini ya matanya kegelalatan lagi Pindah hati lagi Dia kan gak bersyukur cowok-cowoknya seperti itu Tapi kalau cowok yang bisa menjaga pandangannya Eh yang kamu pantasan untuk aura deh Jaga pandangan begini-gini Berarti dia tuh tulus sama kakak Berarti dia gak kecewalahin gak kayak gitu Tapi kalau cowok Eh kamu cantikan gak pake hijau gini-gini Berarti dia kecewalahin juga kayak gitu kan Tapi disini kembali ke diri kakak masing-masing Tapi jangan ditunda-tunda aja Karena dosanya masalah Berarti belum pernah pake nutup aura yang full banget ya Belum pernah Kalau lebaran Ya Berarti setahun sekali Sekedar Sekedar aja Tapi pake-pake gamis gak? Iya Tapi hijabnya masih kayak Belum seutuhnya nutup aura yang baik Kalau seandainya Kali kan saya nawarin kakak pake hijab Kalau seandainya sekarang saya nawarin kakak Buat bener-bener belajar nutup aura tertutup banget gitu Oh enggak Habis itu terserah kakak yang mau dilepas lagi Mau enggak Sebentar ID deh Buat ibu Terima kasih ya kalau lagi tertutupkan auratnya sekarang ini biasanya gak pernah pake-pake yang tertutup banget kayak gini ya, besar-besar kayak gini gak ya? gak pernah ngerasa kepanasan gak? gak sih gak ya, nyaman ya? ini pakaian yang wajib banget, cantik loh kayak gini beda sama yang tadi jadi auranya lebih terpanjar lagi lebih modal lagi, kata Allah tuh kan jangan pernah takut kita jelek ketika kita menutup aura justru kecantikan kita kita lebih menambah seratus persel ketika apa ya, bidadari aja iri kalau ngeliat muslimah berhijab tapi kalau, apalagi pake cadar pasti belum pernah ya kah? berulah ya, tapi kalau ngeliat-liat orang yang tertutup pake cadar gitu ada sih gak sih kepengen gitu buat itu, belum belum siap atau gimana? belum siap langsung ke cadar berhijab biasa aja kan? iya, pelan-pelan aja yang awalnya pake cala pendek jadi roh panjang intinya jangan, apa ya kata Allah tuh kenapa sih di neraka paling banyak poh muninya itu adalah wanita karena mereka semasa hidupnya berpakaian tapi terlanjang ada juga yang menutup aura tapi kayak masih membentuk tubuh masih keliatan lekuknya itu kan gak boleh kalau kita memakai apa yang mudah menutup aura itu kan wajib banget harus membuat pakaian-pakaian sesuai syariat Islam ini kan udah pake hijab sekarang kan belum juga pernah cobain pake cadar mau gak? saya aja cobain pake cadar sekalian biar bener-bener berubah 100% mau gak? biar ngeliat dirinya deh nanti boleh boleh ya berarti ini bernama pertama kali ya ya baru pertama Masya Allah Masya Allah ayo Putih cantik banget coba ngasya Masya gak percaya kok ini dirinya cantik banget loh baru kayak gini baru mirip orang Arab emang cantik banget tuh kan ini baru budaya kita Islam budaya Arab juga ya sih ya ini cantik kan gak ngerasa jelek kan gimana perasanya pertama kali pake cadar gimana perasanya gimana ya gimana ya kalo niat belum aman belum panas tapi pas sudah pake tiba-tiba ada rasa nyaman gimana ya kayak udah ngerasa kepanasan gitu makanya gak biasa gak nyaman ya kayak semuanya dirubah jadi kalo udah kayak gini pasti kan mau ngelakuin sesuatu kan jadi kayak terbatas gak mungkin lah kayak maksudnya pakaian saya udah kayak gini kayaknya misalnya gak cocok deh berbuat yang untuk melebihi batas tapi kembali lagi kita menutup aura tuh bukan berarti kita sudah sempurna gak melakukan dosa gak gitu intinya disini kita hanya sadar kewajiban aja gitu disini kita apa ya yang penting menutup aura secara sempurna dulu cadar itu semua juga bisa juga diwajibkan asalkan kita mau tapi kembali ke diri sendiri gitu yang penting kerjainya kerjain yang wajib dulu baru ya kayak gini kayak gini lebih tertutup lagi auranya lebih terpanjang lagi auranya lebih tertutup lagi auranya lebih tertutup lagi insya Allah kayak gitu ya aku bangga ngelaknya kok cantik gimana perasaannya Kak mudah-mudahan bisa Bismillahir gitu banyak juga kok jangan merasa diri yang paling kayaknya saya kayaknya gina deh gak pantas kayak gini tertutup banyak banyak juga juga saya temui orang-orang yang mungkin mana aku lebih buruk dari kakak susahnya mungkin dia pekerjaannya sangat buruk yang Allah haramkan dia kerjakan dia kerjakan tapi karena dia memang mau berubah gitu mungkin dia ada niatan saya mikirnya dia gak bakal berubah tapi mungkin karena ada niat yang diambil akhirnya dia akan melebihi dari saya sekarang mungkin gak ada yang tahu rencana Allah sempat tahu teman kita kali ini bisa menjadikan kakak lebih baik-baik aku benar jujur kakak cantik seperti ini dari pada yang tadi kayak gini benar-benar berubah banget nyaman ya gak ngerasa terpaksa pakai ini nah semoga ya insya Allah semoga benar-benar bisa berubah besok atau kapan intinya jangan ditunda-tunda aja kak karena setiap orang yang bernyawa kan pasti meratakan mati tapi ya Allah panggil kita duluan kita masih belum merasakan hikmatnya berproses gitu kayak gitu aja sikap pesan saya makasih udah dikasih saya kesempatan tadi duduk disini maaf tadi buat kakaknya risih gitu maaf tadi juga agak kasar enggak apa-apa wajar-wajarnya karena kakak kan kayak apa ya masih belum ya gak paham juga kan kita juga gak kenal wajar kakak kayak ngerasa risih wajar kan manusiawi tapi disini kan sama-sama mengingatkan kayak gitu aja sih siapa tahu kakak juga nanti bisa lebih baik dari saya atau orang lain amin merendahkan amin ya terima kasih terima kasih terima kasih